Assalamualaikum, sekarang kita mau belajar ngerjain soal tentang diskon jadi kita ngerjainnya tanpa rumus pakai konsep aja, konsep dasar nah ini dirancang untuk soal TPS ini materi dasar TPS yang matematika kuantitatif oke, langsung aja harga sebuah sepatu 700 ribu rupiah jika didiskon 30% berapa harga sepatu yang harus dibayar yang ditanyakan harga sepatu yang harus dibayar nah diskonnya kan 30% berarti yang harus dibayar itu adalah 70% kenapa 70%? karena kan harga awal kita anggap harga awal itu 100% karena didiskon 30% berarti dikurang 30% berarti kita dapat harga yang harus dibayar yaitu 70% jadi harga awal dikurangin diskonnya kita dapat yang harus kita bayar yaitu 70% karena diskonnya 30% berarti yang harus kita bayar adalah 70% sisanya, gitu aja jadi 70 per 100 kita kali dengan 700 ribu dibagi ya nolnya bagi 0,2 bagi 0,2 coret tinggal 7 kali 7 49 sisa nolnya 3,4 1,2,3,4 jadi 490 ribu rupiah lanjut harga baju setelah didiskon 40% adalah 480 ribu berapa harga baju sebenarnya nah ini kita pakai perbandingan aja ngerjainnya sebenarnya sih bisa ya pakai konsep ini juga sama jadi kita lihat harga baju sebenarnya harga baju sebenarnya itu kan berarti sebelum dikurangin sebelum dapat diskon berarti masih 100% ya sama kayak ini ya harga sebenarnya itu 100% harga sebenarnya kita nggak tahu anggap aja sama dengan X atau X-nya gini nggak apa-apa ya X-nya gini aja deh saya biasa X-nya gini nah kemudian harga baju setelah didiskon itu 40% nah ini adalah harga berapa persennya ini adalah harga 60% karena yang dibayar ini sisanya diskonnya 40% berarti yang dibayar adalah 60 sama seperti ini kan diskon 30 yang dibayar adalah 70 karena 100 kurang 30 gitu jadi yang dibayar ini kan ini ya ini adalah sih 60% karena diskon yang 40 berarti yang dibayar adalah 60% sama dengan 480 ribu ini kan kita pakai perbandingan bolehlah kita bikin langsung perbandingannya disini gitu 60 ya 0 sama 0-nya atas sama bawah kita coret ya ini saya hapus dulu deh ini kan X-nya biar nggak pancuk nah gini aja X-nya nah kemudian ini kan bisa dicoret sebelah-sebelahan ya 48 bagi 6 dapat 8 gitu jadi tinggal X kan disini kali silang disini kan ini kan udah habis jadi kali silang disini 8 x 10 adalah 80 sisa 0-nya 1, 2, 3, 4 sama dengan X berarti harga baju sebenarnya kan si X-nya adalah 800 ribu rupiah lanjut ke nomor tiga harga baju 400 ribu rupiah setelah didiskon menjadi 320 ribu rupiah setelah didiskon berapa persen diskon yang diberikan ya sehingga menjadi 320 ribu nah 400 ribu itu adalah harga awalnya harga awalnya itu kan kita anggap 100% 100% itu sama dengan 400 ribu nah setelah diskon menjadi 320 ribu ya ini kan harga setelah diskon nah diskonnya berapa rupiah sih nah diskonnya berapa rupiah dari 400 ribu menjadi 320 ribu berarti diskonnya adalah 80 ribu karena kenapa 400 ribu dikurang 320 ribu jadi 80 ribu nah 80 ribu ini berapa persen diskonnya yang ditanya ya 80 ribu ini berapa persen diskonnya berarti anggap aja X gitu kita anggap X karena kita gak tau berapa persen yaudah kita bikin perbandingan coret kan ini bikin perbandingan berarti dibagi ya bagi 0-nya 3 bagi 0-nya 3 bagi 0-nya 3 eh 1 0-nya 1 40 dibagi 8 40 dibagi 8 5 udah deh tinggal kita kali silang 8 kali eh 8 X kali 5 itu adalah 5X ini kan habis ya berarti yang disini gak dikali silang dengan 100 karena habis berarti sama dengan 100 ya X kali 5 itu 5X ini kan karena ini habis dibagi anggap aja kan 1 berarti 1 kali 100 kan tetap jadi X sama dengan X sama dengan 100% ini 100% dibagi 5 100 bagi 5 dapat 20 28 20% oke semoga ngerti 10 10 21 20 21 22